Halo teman-teman, apa kabar hari ini semoga sehat-sehat selalu teman-teman ketemu lagi dengan Kakating Channel ya teman-teman, jadi saat ini kita sedang berada di Calabuhan Trikura, Tidore ya dan cuaca di Dermaga saat ini angin sedang dan laut smut smut, jadi untuk langit berawan jadi nanti saya mau berbagi ilmu dengan ini ada JPNS yang juga baru yang tugasnya nanti di sebandaran di sebandaran, jadi saya akan sering pengetahuan, berbagi ilmu dengan dia terkait dengan kapal yang nanti akan sandar di Calabuhan jadi intinya saya mau berbagi berkait dengan kapal sandar dan lepas atau memandu kapal sandar dan lepas di Calabuhan Trikura, Tidore jadi nanti seperti apa proses sandar yang proses sandar kapal yang ditawal atau diarahkan oleh teman pegawai yang baru ini teman-teman bisa ikuti saya jadi tadi saya sudah sampaikan ke dia bahwa yang pertama kita siapkan kita punya kental siapkan diri fokus jadi tidak ada untuk main-main hp atau video-video atau dan sebagainya-sebagainya dari kesiapan kita dulu kemudian kita perhatikan keadaan laut arus angin dan arah utara-selatan jadi posisi dermaga seperti teman-teman posisi dermaga ujungnya utara atau ujungnya selatan atau timur atau barat kita harus pastikan kita harus sudah kuasai sehingga bisa berikan informasi itu jelas dan tidak ada kedengungan atau mengira-ngira seperti teman-teman untuk kita lihat bagaimana dia memandu kapal ini untuk sandar jadi di belakang sana itu kapal kontainer logistik nusantara 5 logistik nusantara 5 yang nantinya akan sandar di pelabuhan di korang seperti apa nanti teman-teman bisa jadi memang ini di dermaga ada masyarakat yang berbahaya dan terlihat di sana nah ini kita harus clear area jadi masyarakat yang mau berangkat dengan kapal jauh dari bermaka karena ada risiko-risiko risiko-risiko jadi itu kita sudah berangkat mas bro jadi suruh ibu-ibu itu disana geser sudah karena tetap mau proses sandar semua-semua disitu ibu-ibu ini kapal mau persiapan sandar jadi kita suruh di belakang sebentar lagi kapal di belakang jadi ini masih ada nih ibu-ibu yang berdiri disini jadi kita ibu ya ade silahkan menggeser dari dermaga kapal sana oke teman-teman jadi kita sudah clear area ini dermaga sudah kosong yang disana itu ada burung untuk ambil tali terus disana juga ada yang standby untuk ambil tali kapal persiapan sandar dan inilah teman yang siap jadi namanya defreeze jadi kita kasih berani dia kan kasih beran dia untuk kasih sandar ini kapal jadi angin kuat disini teman-teman bisa lihat angin kuat jadi keadaan begini bro jangan takut tenang fokus aja santai mantap oke lanjutkan bro lagi pantau terus kapal sudah dekat 30 meter bersih apa lewat tali ini keagenan yang ambil tali sudah ready bro jangan pegang hp dulu bro fokus ini sudah posisi sandar ini posisi ini sudah posisi tinggal pantau dia punya kecepatan dan pergerakan kapal ini muatan on deck tidak ada hanya satu di depan terus ada kontuner river di belakang tadi kita sudah arahkan untuk ambil posisi karena anginnya agak kuat jadi sandarnya agak jauh jangan terlalu mepet seperti itu oke teman-teman bisa ikuti saya terus jadi di depan tali sudah lego tadi sudah lego jadi besok pakai tali apa aja katanya jadi itu dia lempar pertama ini ini agak laju ini agak laju bercepat 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 kapal sandar mantap di depan spring sudah terikat terus dikirim terus dikirim itu kita minta spring tadi duluan supaya sandar akan menjadi sandar sudah persis oke teman-teman jadi kapal sudah posisi kapal sudah infus posisi jadi sudah tepat oke yang kapal yang penumpang sudah boleh kenapa karena tali-tali sudah terikat di haluan muritan sudah clear sudah posisi semua sekarang penumpang yang ini boleh merapat ke kapal bagaimana bro kesan pertama sandarkan kapal aman kesannya bagaimana kesan perasaan senang perasaan karena pertama mungkin masih agak ragu-ragu mungkin agak ragu-ragu pokoknya jangan ragu-ragu ya pastikan saja terjadi diri yakin bro ini awal yang baik mantap good job oke sudah intinya kapal sudah disadarkan dengan aman oke teman-teman terima kasih sudah mengikuti saya tetap semangat dan terus berkarya sukses selalu buat teman-teman salam hormat kakak channel dari Jurnaga Trikura sukses selalu untuk kita dan tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati